Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Amen. Bu Neneng, ibu ini kan lulusan kampus lokal, bu. Satunya dari Universitas Parahyangan, ya. Ada yang anak Bandung di sini? Ada yang anak Unpar di sini? Nah, ini perangkat alumni juga, nih. Bu, penasaran, bu. How is your journey? Kenapa bisa dari lulusan kampus lokal, akhirnya you become the number one person into global companies, which is Accenture, dan Akira Grab. Boleh cerita dikit, bu? Pengalamannya gimana? Kok bisa, tuh, bu? Makasih. Sebenarnya, saya memang, S1-nya sipil, di Bandung, di Parahyangan. Setelah itu, saya ngambil master, di US. tapi saya memang gak mau kerja di sana, saya langsung pulang karena cinta Indonesia, gitu. Dan, kebetulan waktu pulang, saya langsung join consulting company. To be honest, dulu gak tahu Anderson Consulting apa, coba-coba aja. Dan ternyata oke. Dan setelah itu, saya masuk Grab, karena waktu diskusi dengan foundernya, ternyata value, tadi Pak Erik bicara mengenai value, value-nya Grab, dan saya sama. Artinya, value-nya apa sih? Value-nya adalah memberikan impact kepada society, dan give opportunity to everyone di Indonesia untuk mendapatkan income. So, then I join Grab. How about that? So, jadi Ibu, meskipun lulusan kampus lokal, akhirnya ambil S2 keluar, dan eventually you become the number one leader, ya. Jadi kita, talent-talent lokal ini, selalu bisa competing dengan semua global- global. Lulusan lokal tuh bagus banget loh, jadi tepuk tangan. Keren banget. Gak kalah sama lulusan luar. Bu, penasaran banget. Karena kan Grab ini, it's a global, it's a regional company, tapi banyak market-nya akhirnya di Indonesia. Dari pengalaman Bu Neneng sendiri, how does a company grab, adopt, lesson, learn dari negara-negara lain, dan akhirnya coba strateginya di-adjust ke kebutuhan lokal nih, Kok pertanyaan kamu bagus-bagus terus sih? Jadi, jadi gini, we are a tech company, okay. Our mission adalah grab for good. Now, karena kita selalu mau membuat impact, dan with technology, nih temen-temen denger semua ya, with technology, nothing is impossible anymore. Nah, yang kami lakukan adalah, misalnya waktu pandemi, kebayang gak temen-temen disini semua, ibunya, harus masak, tapi gak bisa pergi ke pasar kan ya? Bener gak? Waktu itu kan gak bisa pergi ke pasar kan? Gimana caranya beli sayur? Gak ada tukang sayur kan? Mau ketemu orang takut. Betul ya? That's the e-clockly. kita buat yang namanya grab mat pasar. Karena apa? There are three things. Number one, kita tahu pada waktu itu pedagang-pedagang pasar gak ada customer. Betul ya? Siapa yang bisa pergi ke pasar waktu itu? Itu yang pertama. Yang kedua, para mitra pengemudi kita itu gak ada order. Karena gak boleh nganterin orang kan? Yang dua roda. Jadi gimana dong? Kasian kan mereka. Terus kita semua dan semua ide itu dihasilkan oleh tim Indonesia. Terus kita bilang, oh, let's do something to make sure mitra pengemudi kita bisa menambahkan pekerjaan, terus pedagang pasar juga bisa jualan, dan orang-orang di rumah, ibu-ibu bisa tetap masak buat kalian semua. gitu kan. So that's the innovation, that's why we have Grab Mat Pasar. We have Grab Just Tip. Artinya, pada waktu itu, kalau gak ada mau beli sesuatu, bukan food, bukan ada di pasar, bukan ada di grocery, kita bisa minta driver kita untuk beliin di toko, namanya Grab Just Tip. So, so a lot of localization happening. Nah, aku mungkin mau coba lompat ke Pak Andi Zain nih. Pak Andi Zain ini by the way adalah investor, jadi kalau ada yang mau minta-minta duit mungkin bisa ke Pak Andi Zain. Nanti coba karcanamanya dibagi-bagi gitu ya. Pak, you're a venture capitalist, why do you wanna invest in Indonesian startups? Apa yang ngebikin company Indonesia itu menarik di mata Pak Andi? Oke, makasih Irwin. Jadi, background saya sebelum saya adalah investor, saya pengusaha. Saya bangun perusahaan cukup banyak, dan jadi investor itu sebenarnya adalah supaya ngelanjutin apa yang sudah saya kerjakan. Jadi, di Kejora, by the way, saya dari Kejora Capital, kita adalah venture capital, kita sudah ada mungkin sekitar 8-9 tahun ya, kita sudah deploy sekitar 500 juta dolar, sekitar half a billion dollar yang sudah keluarkan. Jadi, gini, pertanyaan adalah, kok kita mau bagi-bagi duit kasih ke startup gitu kan? Sebenarnya bukan yang mau bagi-bagi buat startup, tapi panggilannya kita adalah, tadi Pak Eric juga ngomong value, panggilan kita adalah, Kejora, we want to work with, bahasa Inggris ya, karena ada temen kita yang dari Jepang disini, we want to work with first class founder to build transformative ventures that change the world and give impact to our stakeholders. Tepat tangan dulu dong. Jadi, aku terjemahkan sekarang buat temen-temen yang disini. Jadi, kita mau kerja bareng dengan founder kelas 1, founder yang jagoan untuk membuat, nah ini yang seru, transformative ventures. Jadi, perusahaan-perusahaan yang mentransformasi. Jadi, bukan perusahaan sembarangan loh ya. Jadi, kalau kayak Grab misalnya, itu transformasi benar-benar. Bukan perusahaan yang ecek-ecek, yang mau cari duit doang atau apa, tapi bagaimana mentransformasi satu industri yang dulu gak ada, jadi ada. yang merubah banyak hidupnya orang. Yang merubah kehidupan orang-orang dan memberikan dampak positif buat semua pihak, buat stakeholders-nya kita. Jadi, makanya selama ini yang kita invest adalah perusahaan-perusahaan bukan yang untuk financial return aja, tapi yang memang ada dampak yang besar. Contohnya adalah kita invest di perusahaan yang membantu supaya Anda bisa kalau belanja online kirim barang sampai ke rumah dengan cepat, yaitu si cepat. Si cepat sekarang itu sudah kirim mungkin 1 bilion paket ke rumah orang-orang. gitu ya, kalau gak gimana caranya UMKM kita bisa maju. Kita invest di perusahaan yang ada investery yang membantu UMKM atau pengusaha-pengusaha untuk dapat pinjaman. Jadi selama beberapa tahun terakhir mereka sudah deploy lebih dari 1 bilion dollar untuk sarap-sarap. Kita bantu supaya orang bisa kalau udah belanja online bisa bayar dengan gampang di Credivo misalnya. Jadi, bidang-bidang itu yang merubah banyak hidup orang. Sekarang kerjasama dengan Grab juga kita masuk ke electric vehicle, motor listrik. Jadi, bagaimana Anda bisa punya motor listrik yang gak bikin polusi tapi hanya pakai baterai bisa swapping. Perusahaan yang namanya Swap yang kita akan launching bareng-bareng juga dengan Grab udah kerjasama banyak sekali. Jadi, ini yang kita mau bikin bukannya bagi-bagi uang tapi kita mau ketemu dengan founder-founder yang bagus seperti Anda ada ini yang punya semangat yang bagus-bagus untuk bangun sesuatu yang mentransformasi Indonesia. Nah, sebagai bagian itu memang perlu pendanaan dan kita mendadang dengan dana yang untuk diinvestasi dan juga untuk pendampingan supaya pada saat Anda membangun perusahaan-perusahaan yang bagus Anda gak sendirian. Itu sih yang kita kerjakan. Wow. Ryo-san, how are you? How do you feel to be part of history? This is the first time ever Yang On Top has an international speaker. Can you give a round of applause for that? Hi, everyone. So, Ryo-san, you're part of Antler which is a global network of investors. Do you mind sharing a little bit to the audience like what is Antler and how do you see as a global VC you know, looking into the Indonesian market? What is the potential that you see? Yes, so Antler was started in Singapore in 2017. We're now in six continents. So, US, Canada, South America, Europe, Africa, Asia, Southeast Asia, and Australia. And of course, we have office in Indonesia as well. We work with founders about, we recruit about 1,000 entrepreneurs every year, twice a year, and we choose the best 100 entrepreneur candidate and they work in our office for 10 weeks. and come up with hundreds of business ideas. They form about 40 to 50 teams and then we invest in maybe 10 to 20 companies at the end of the 10 weeks. And we do this globally in six continents. And we always say we are the day zero investor. So, we invest earlier than anyone else in the industry. So, some of you might have heard of incubators or accelerators where they invest in a team where they already have a product or a company whereas we invest in the people. We always look at the founders. We spend a minimum of 100 hours with the founders before we make the investment. and so, we help them on every stages of co-founder matching, coming up with a business and then kind of testing their ideas. And of course, we are also in Indonesia. We have the Jakarta office investing in many of the entrepreneurs. So, we're happy. I'm happy to be here to meet the future potential entrepreneurs that will represent the world. in front of us. So, how do you feel as a global investor looking into the Indonesian market? What's exciting for you? One, well, because I'm based in Japan, in Tokyo, Southeast Asia has, well, depending on the city, but for example, Indonesia has more than double the population and there's many younger people whereas the Japanese population is aging very quickly. It's said to be that sooner or later, more than half the people will be the elderly where as the event name, young on top. So, the youngster is going to be representing the next era. If you look at the World Economic Forum doubles, they say that more than 50% of the population is composed of people below 27 years old. So, I'm always looking forward to meeting young, exciting entrepreneurs to, you know, come out from, of course, Indonesia and as well as Southeast Asia. There's a lot of innovation starting, like for example, unicorn like Grab that originated from Southeast Asia. Okay, maybe after this kita bakalan ada sesi tanya-jawab juga. Jadi, sekali lagi teman-teman, kalau yang udah punya pertanyaan, bisa langsung mulai ngantri, karena habis ini kita akan buka dengan sesi tanya-jawab. Bu Neneng, tadi ibu mention tentang UMKM jadi salah satu fokus utamanya Grab. Kenapa bu? Kenapa UMKM sih? Padahal kan bisa aja ngebantuin bisnis-bisnis yang lebih besar kan lebih enak tuh bu. Lebih banyak duitnya, segala macam. Kenapa ke UMKM bu? Seperti yang tadi udah saya katakan ya, Grab itu misinya Grab for Good. So, we always want to create an impact. Right? Dan saya percaya bahwa Indonesia akan naik kelas dengan teknologi dan dengan banyaknya UMKM hence UMKM kita harus naik kelas. Bener gak? Dan guess what? UMKM kita itu keren banget loh. Jadi yang ada di Grab itu, itu sudah jutaan UMKM dan semuanya kalau di Grab kan terkonek dengan digital. Betul ya? Siapa di sini yang punya Grab? Siapa yang gak punya? Download abis ini. Ya, download dong. Download nih abis ini. Jadi memang begitu gitu. Apalagi waktu pandemi itu banyak sekali teman-teman kita yang gak punya pekerjaan karena di lay off. Nah, mereka akhirnya bekerja dari rumah kemudian mereka jadi punya pendapatan dan akhirnya ekonomi-ekonomi di daerah maupun di kota besar itu berjalan. Kebayang kalau pandemi bisa kebayang gak teman-teman semua? Pandemi terjadinya awal tahun 2000 aja. Gak usah jauh-jauh. Apa yang akan terjadi? Gak ada teknologi kayak kita. Can you imagine? Susah kali ya karena tahun 2000 masih pada belum lahir. Atau masih kecil. Gak ada teknologi kayak kita. dan oleh sebab itu kenapa grab focus kepada UMKM bukan kepada yang gede-gede tadi gitu ya. karena we believe dengan UMKM maju dengan digital semua digital di Indonesia Indonesia akan menjadi tadi Pak Erik bilang nomor berapa? Nomor 4 atau nomor 5 di dunia. Tepuk tangan dong. Oke teman-teman ada yang udah punya pertanyaan? Oke yang di tengah. sebutin aja namanya dan langsung pertanyaannya apa ya? Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angga Rizky dari Bogor. Ijin bertanya ke Ibu Neneng ya. Ke Ibu Neneng terlebih dahulu. Ini luar biasa ya. Kita mendapatkan ilmu yang luar biasa terkait dengan kebermanfaatan gitu ya. Tadi oleh Grab di masa pandemi bisa menciptakan sebuah ide yang brilliant gitu. Dan kita tahu bahwa Grab ini kan perusahaan dari luar ya bukan dari Indonesia tapi yang kita dapatkan informasi ternyata brainstorming idenya itu dari teman-teman dari Indonesia. Itu luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan teman-teman semuanya? Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana proses brainstorming ide yang dilakukan oleh tim dari Indonesia untuk bisa memberikan keuntungan kepada semua pihak sebagai contoh tadi terkait dengan ide di masa pandemi bisa adanya Grab Mart Pass kayak gitu terus ada Grab Just Tip itu untuk Bu Neneng terus kemudian untuk Pak Andi Jen ya terkait dengan investor saya pengen tahu Pak bagaimana proses investor dari perusahaan bapak menginvestor sebuah perusahaan dari mulai pendanaan hingga pendabingannya prosesnya itu seperti apa itu mungkin terima kasih oke so there are two questions one is for Ibu Neneng I think the second one can be answered by both Riosan and Andy so the question is what kind of support and what is the decision process for investment and what kind of support can investors provide to start-ups oke mungkin dari Ibu Neneng dulu jadi buat teman-teman semua karyawan Grab Indonesia adalah orang Indonesia dan muda-muda semua semua sebagian besar Gen Z dan millennial nah itu yang pertama yang kedua adalah semua karyawan Grab employee dari Grab itu mempunyai value yang sama valuenya adalah Grab for good we want to create an impact jadi pandemi kan gak pernah di plan ya kaget kan begitu itu terjadi kita semua kumpul dan langsung stress mikirin bukan mikirin kita mikirin gimana caranya pengemudi kita bisa tetap mendapat income karena kita kebayang kalau itu gak terjadi apa jadinya Indonesia jadi dimulai dari brainstorm seperti itu dan biasanya coba deh teman-teman semua kalau pas udah kepepet gitu itu ide semua jalan gitu ide semua jadi dan karena kita mempunyai value yang sama they are all working in Grab because of a purpose we have the same purpose itu langsung jadi sih dan to be honest anak-anak muda Indonesia itu seperti kalian itu keren-keren banget dan inovatif banget jadi seperti itu kalau gak percaya tanya deh ada beberapa teman Grab itu mulai dari situ mulai dari kepedulian terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita dan itu sebenarnya yang kita lakukan terus-menerus setiap hari kita melihat ini apa nih apalagi yang harus bisa kita lakukan untuk apa untuk membantu untuk memberikan impact sampai kita juga punya yang namanya Grab Access Grab Access itu adalah kita membuka kesempatan kepada semua orang tanpa kecuali termasuk people with disability and single mom karena sering mereka terlupakan jadi di Grab itu kita ada yang tuna rungu yang jadi driver single mom banyak kemudian yang disability yang lain itu kita buka untuk kita educate juga bareng-bareng dan kita juga educate customer jadi satu hal mungkin teman-teman disini anak muda kalau misalnya mendapat driver yang tuna rungu tolong jangan di-cancel karena banyak yang meng-cancel sedih saya kita sangat inclusive everyone has to have the same opportunity to get income to work mungkin gitu thank you thank you so as antler and myself what kind of entrepreneur we're looking for is that we're looking for someone who is very aspiring entrepreneur and also have the energy to drive the business so idea is always great but at the end of the day it's all about the execution that's why we spend about 100 hours with entrepreneurs to really work on a very difficult startup life startup is not easy but of course there's also big rewards and you can innovate the industry and change the lifestyle of everyone like for example Grab has penetrated millions of people and so we're always at the end of the day looking at aspiring and innovative and as well as ambitious entrepreneurs and we're always happy to help out in the process to work together saya tambahin ya jadi bagaimana proses untuk mendapatkan pendanaan jadi ini rumusnya ya disatet aja satu urutannya ide pertama kedua orang idea people product traction jadi empat empat ini yang paling penting jadi satu ide ide yang anda harus datang dengan ide dan ide itu harus menarik ide itu harus cukup besar sesuai dengan kondisi pasar jadi anda ngomong sama orang yang beda anda harus punya approach yang beda juga misalnya kalau kamu bikin bidang bisnisnya makanan kamu harus cari investor yang memang tertarik sama bidang makanan juga jangan yang tertarik sama keuangan kamu ngomongin makanan jangan nyambung sama dia jadi ide kamu harus ide yang cukup besar cukup menarik ke orang yang tepat nomor satu kedua harus ada orangnya people orang yang mengerjakan juga harus orang yang tepat yang punya track record udah pernah kerjakan sebelumnya kalau belum pernah kerjakan sebelumnya kamu cari advisor atau partner yang bisa bantu kamu karena biasanya investor takut kalau investornya kalau usaha yang diinvest itu pertama kali belum punya pengalaman kalau belum punya pengalaman kamu ke antler latihan dulu sama mereka boleh atau sekolah dulu misalnya jadi orang orang itu bisa didapet dengan kemampuan kamu sendiri atau kamu cari advisor atau rekan yang memang relevan dengan bidang yang anda mau kerjakan itu dengan idenya ya itu yang kedua adalah orang ketiga adalah baru produk jadi kalau anda sudah punya ide yang bagus punya orang yang bagus kerjakan jangan malu-malu bikin produknya dulu banyak orang-orang yang datang pitching ke saya adalah mereka ngomong pak saya minta pendanaan dong bapak kalau kasih saya dana baru saya bikin produknya ya gimana dong anda yang mau jadi pengusaha anda yang pengen bermimpi kok saya yang harus bayarin anda kerjakan dulu kita tertarik kita akan bantu kita akan support tapi langkah pertama harus dari anda dulu jadi kalau sudah punya ide sudah punya orang yang kerjakan apa yang menghalang anda untuk mengerjakan untuk bikin dulu contohnya bikin dulu bisnisnya bikin dulu misalnya programnya bikin dulu makanannya bikin dulu contohnya biar orang bisa lihat ya keempat baru namanya traction traction cari yang mau cobain pakai atau beli atau mempergunakan produknya anda traction itu gak harus jualan loh traction itu bisa kerjasama dulu saya sudah bikin bisnis ini belum jual belum laku tapi calon partner yang mau kerjasama jadi bagian distribusinya atau yang mau mempromosikan atau yang mau kita aliansi misalnya sudah ada dan mereka adalah orang-orang yang atau usaha-usaha yang sudah terkenal juga di bidangnya jadi empat itu duluan deh jadi kalau saya ulang ide orang people ketiga baru produk keempat traction kalau kelima kalau ada adalah ya revenue atau untung ya tapi biasa kalau belum dapat funding kan agak susah nih tapi paling gak satu dua tiga empat itu bisa dikerjakan tanpa perlu ada pendanaan dan jangan cari investor kalau empat itu belum dikerjakan oke so idea people product traction plus cuan guys cuan juga penting itu oke kita berikan big round of applause untuk membicarakan kita semua disini satu lagi satu menit satu menit siapa yang mau nonton Coldplay nah kalau pada mau nonton Coldplay coba menggunakan Grab karena akan ada undian buat tiket Coldplay nah tadi yang tadi belum download Grab abis ini jangan lupa di download ya tiket ke Jepang juga ada banyak loh tiketnya gak cuman satu hari ini bagi-bagi hadiah di sponsori oleh Yang On Top oh enggak ya thank you thank you semuanya thank you so much for your insights please don't leave the stage we have the the team yeah okay thank you thank you